Di mana Marsial Granduncle? Dao Lord Whitefeder tahu bahwa Feng Hao memiliki kemampuan seperti itu karena Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya telah dibawa ke alam leluhur abadi yang mendalam oleh Feng Hao. Namun, dia tidak menyangka bahwa Feng Hao akan mampu menghadapi Marsial Granduncle yang merupakan leluhur Dao setengah langkah. Apakah artefak ilahi itu begitu kuat? Dia juga tahu bahwa Feng Hao mengandalkan artefak ilahi ini untuk mengalahkan Luo Fan, putra angkat Luo Tian dari sekte abadi yang mulia. Meskipun Whitefeder tidak tahu apa artefak ilahi Feng Hao, itu tidak penting. Yang penting adalah dia bisa mengambil kesempatan ini untuk membawa Marsial Granduncle kembali ke sekte dewa pengangkatan. Feng Hao tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Baru sekarang Daolord Bai Yu mencapai pemahaman, dan dia memuji. Ini yang kamu maksud dengan menggunakan kekerasan. Tidak buruk. Ketika Feng Hao bertanya apakah dia bisa menggunakan kekuatan di sekte dewa pengangkatan, bulu putih dan dua master sekte tidak bereaksi tepat waktu. Sekarang, bulu putih mengerti. Inilah yang dimaksud dengan kekerasan. Namun, dengan kekuatan Dao leluhur setengah langkah, tidak sulit baginya untuk meninggalkan artefak ilahi. Karena leluhur Dao setengah langkah mengendalikan kekuatan langit dan bumi, dia bahkan bisa mengubah penguasa artefak ilahi jika dia mau. Whitefeather buru-buru berkata, Cepat, kita harus segera meninggalkan Gunung Iblis dan membawa Marsial Granduncle kembali ke sekte dewa pengangkatan terlebih dahulu. Baiklah. Feng Hao tersenyum. Itulah yang dia pikirkan. Namun, tidak perlu terlalu cemas. Sekarang alam semesta angin telah mencapai kesuksesan awal, selama itu bukan leluhur Dao, bahkan leluhur Dao setengah langkah pun harus tetap berada di dalam dengan patuh. Oleh karena itu, tidak menjadi masalah ketika mereka meninggalkan Gunung Iblis. Dao Master Bayu kemudian memimpin Feng Hao, Sun Wukong, dan yang lainnya kembali dengan cemas. Dalam perjalanan, Senior Tian Shan keluar lagi dan bertanya dengan bingung, kamu pergi begitu saja. Mengapa kamu berlari dengan panik? Whitefeder berkata, bagaimana saya tidak panik? Marsial Granduncle akan memukulku. Haha. Senior Tian Shan segera melambaikan tangannya, dan seberkas energi langsung menyerang Dao Lord Bayu dan yang lainnya, mengirim mereka keluar dari solitary cliff peak. Kemudian, suara Senior Tian Shan terdengar, Li Chongyang, lelaki tua itu, suka memukul pantat orang. Dia sangat jahat. Dao Master Bulu Putih. Feng Hao. Ketika Feng Hao mendengar apa yang dikatakan Senior Tian Shan, dia tiba-tiba merasa tidak enak badan. Dia menatap Dao Lord Whitefeder dan berkata, jadi, Senior Tian Shan sering dipukul. Uh. Saat itu, Goku tidak bisa menahan tawanya, dan air mata hampir keluar dari matanya. Bahu Raja Iblis Banteng juga bergerak-gerak saat dia tertawa dengan gila-gilaan. Wajah Dao Lord Whitefeder memerah saat dia berkata, aku hanya berbicara dengan santai. Aku tidak menyangka, aduh. Setelah menghela nafas, Dao Lord Whitefeder memanggil tiga gerbong. Kemudian, dia melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah. Saat ini, di dalam alam semesta angin. Setelah Paman Agung Li Chongyang memasuki alam semesta angin, dia duduk bersila. Baginya, semua ini hanyalah ilusi dan dia tidak perlu peduli. Bahkan jika, dia tidak bisa merasakan kekuatan dao besar apapun, jadi dia berpikir ini hanyalah ilusi tingkat tinggi. Pada saat ini, Chiyou dan Komandan Iblis Liren Chou, serta Ye Chen yang sedang menuangkan teh, datang. Lagi pula, setiap kali Feng Hao mendatangkan pendatang baru, mereka harus menghibur mereka dengan baik. Li Chongyang merasakan aura Chiyou, Liren Chou, dan Ye Chen, tapi, sudut mulutnya melengkung. Ilusi belaka, itu bisa menggoyahkan hatiku. Aku tidak akan menerobos dulu, jangan sampai aku mematahkan semangatmu. He he. Li Chongyang masih menghargai bakat. Jika dia ingin menerobos, satu pemikiran saja sudah cukup baginya. Tapi melakukan hal itu akan merusak kepercayaan Feng Hao. Chiyou berkata, orang tua ini masih sangat tenang. Sikapnya agak terlalu berlebihan. Komandan Iblis Liren Chou berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Chiyou berkata, bangunkan dia dulu. Jika dia tidak patuh, bangunkan dia dengan air seni. Ye Chen, yang merupakan petugas di samping, terkejut hingga menangis. Bangunkan dia dengan air seni. Apakah ini sikap yang seharusnya dimiliki oleh Dewa Iblis dan Komandan Iblis? Tapi saat ini, Li Chongyang membuka matanya. Meskipun dia tahu bahwa air kencing itu palsu, sebagai leluhur dao setengah langkah, bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Feng Hao, kamu sedikit berlebihan. Apakah kamu tidak takut aku akan menghukummu karena menyinggung perasaanku? Li Chongyang memandang Chiyou. Karena ini adalah ilusi, maka orang-orang ini terbentuk dari kehendak Feng Hao. Apa yang mereka katakan? Itulah yang ingin dikatakan Feng Hao. Li Chongyang mengungkapkan senyuman dingin terhadap ini. Feng Hao ini berbakat, tapi dia agak terlalu tidak sopan. Dia ingin dipukul. Feng Hao. Chiyou memandang Komandan Iblis Li Rencou dan berkata, Apakah aku mirip Feng Hao? Tidak. Li Rencou berkata dengan pasti. Tidak ada hubungan sama sekali di antara mereka. Chiyou tampak seperti orang biasa. Dia tidak memiliki sikap Feng Hao. Chiyou berpikir bahwa setelah berkultivasi dan mendapatkan wawasan tentang kekuatan angin semesta, dia tampak mirip dengan Feng Hao. Dia tidak menyangka bahwa dia bahagia tanpa alasan. Dia memandang Li Chongyang dan berkata, Kamu terlihat seperti makhluk abadi. Aku tidak menyangka kamu akan buta. Feng Hao, kamu. Li Chongyang langsung marah. Orang yang terbentuk dari wasiat Feng Hao ini sebenarnya mengatakan bahwa dia buta. Ini jelas merupakan pemikiran terdalam Feng Hao. Chiyou langsung merasakan sakit gigi saat dia berkata dengan serius, Patua, kamu salah. Aku sebenarnya bukan Feng Hao. Tapi aku ingin tahu, bagaimana kamu bisa masuk ke sini. Apakah anda ditangkap oleh Feng Hao? Hah. Li Chongyang berkata, bahwa aku masuk. Anda tidak memiliki kemampuan itu. Apakah menurut anda dengan membuat cetakan lain dan masuk, anda dapat mengubah fakta bahwa anda adalah Feng Hao? Lelucon yang luar biasa. F asteris asteris K, kamu masih F asteris asteris King Tuli. Chiyou berkata, berapa kali aku harus mengatakannya. Saya bukan Raja Feng Hao. Apakah anda mengerti apa yang saya katakan? Ketika Li Chongyang mendengar orang yang terbentuk dari Feng Hao mempermalukannya karena Tuli sekali lagi, dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia berkata, Hancurkan. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Chiyou dan Dimon Marsal Li Rencou bertukar pandang dan berkedip, merasa sedikit pusing di kepala mereka. Hancurkan apa? Oh. Li Chongyang awalnya berpikir bahwa dia akan mematahkan ilusi secara langsung. Saat dia membuka matanya, dia menyadari bahwa Chiyou dan Komandan Iblis Li Rencou masih berada di sisinya. Ilusi ini cukup kuat, tidak heran ini sangat realistis. Hancurkan lagi. Li Chongyang terus menutup matanya sambil membuat segel grit dao dengan kedua tangannya. Dia membuka matanya dan menunjukkan senyuman. Tapi saat dia melihat Chiyou menatapnya dengan matanya yang seperti lonceng, ekspresi Li Chongyang berubah. Merusak. Merusak. Hancurkan lagi. Li Chongyang terus-menerus membuat segel di tempat dan bahkan menginjak tanah seolah-olah dia sedang mengundang dewa. Namun, sekeras apapun dia berusaha, tidak ada reaksi. Dahinya mulai berkeringat. Haha, jadi dia orang gila. Cikamu merasa geli. Li Chongyang ini penuh dengan drama. Sebelumnya, dia terus mengatakan bahwa dia adalah Feng Hao, tetapi sekarang, dia menari. 3862 Li Chongyang panik. Ini adalah pertama kalinya dia panik setelah melangkah ke alam dao leluhur setengah langkah. Dia tidak bisa memecahkannya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa mematahkan ilusi yang diciptakan oleh Feng Hao. Dia bahkan mencoba memahami dao surgawi dan meminjam kekuatan dao besar untuk menerobos. Tapi langit dan bumi tidak memberinya tanggapan apapun. Li Chongyang seperti anak terlantar yang tidak ditanggapi oleh langit dan bumi. Mengapa ini terjadi? Sebagai leluhur dao setengah langkah, orang terkuat di seluruh alam leluhur abadi mistik, tidak ada ilusi di dunia yang dapat menjebak Li Chongyang. Bahkan bukan leluhur dao setengah langkah. Jadi ketika Feng Hao menyarankan agar dia mencoba ilusi yang diciptakan oleh Feng Hao, Li Chongyang menganggapnya lucu dan ingin bermain dengan junior ini. Ini karena apa gunanya ilusi tentang Tuhan? Hanya dengan satu pemikiran, ilusi itu bisa dihancurkan tanpa ragu-ragu. Tetapi, Li Chongyang tidak menyangka pikirannya tidak berguna. Dia telah ditinggalkan oleh dao surgawi. Ini adalah ilusi. Aku sebenarnya masih mengendalikan langit dan bumi. Lumayan, seperti yang diharapkan dari Dewa Pertengahan No. 1. Bahkan mataku pun linglung. Li Chongyang telah melalui banyak hal dan dengan cepat menjadi tenang. Ciyu melihat Li Chongyang sedang berbicara pada dirinya sendiri dan benar-benar terlihat sedikit gila. Dia mengelilingi Li Chongyang dan berkata, Orang tua, apakah kamu masih menghibur dirimu sendiri? Feng Hao, siapa yang kamu panggil orang tua? Li Chongyang memelototi Dewa Iblis Ciyu, terbakar amarah. Dia berharap dia bisa menggigit Dewa Iblis Ciyu yang telah diubah Feng Cihau menjadi hidup. Itu terlalu menyebalkan. Feng Hao memiliki beberapa kemampuan namun dia begitu sombong. Sakit gigi Ciyu semakin parah saat dia mengamuk. Idiot, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Aku Ciyu, Ciyu, pef. Jikamu tidak tahan lagi. Dia menendang Li Chongyang. Bagaimana ilusi bisa menjadi nyata? Li Chongyang mencibir. Segala sesuatu dalam teknik ilusi ini palsu. Tendangan yang disebut itu tidak lebih dari ilusi. Tidak ada kerusakan sama sekali. Bang. Namun, tendangan ini mendarat tepat di dada Li Chongyang. Setelah Li Chongyang merasakan tulang dada hampir roboh, bola matanya keluar. Astaga. Tubuh Li Chongyang seperti layang-layang yang talinya putus. Dia terbang mundur sejauh 40 hingga 50 kilometer, dan jubah daoisnya meledak. Seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam lumpur, tampak sangat menyedihkan. Apa, apa yang terjadi? Li Chongyang terkejut. Meski ilusi itu palsu, tubuhnya nyata. Dia menemukan beberapa tulang rusuknya patah, dan rasa sakit yang membakar menyebar ke seluruh tubuhnya. Sungguh menyakitkan. Poin kuncinya adalah. Dia masih belum memiliki kemampuan untuk menyembuhkan atau menghilangkan rasa sakitnya. Orang tua, kamu lucu. Kamu sudah berada di alam semesta angin, namun kamu masih mengira kamu berada dalam ilusi. Komandan Iblis Li Rencou muncul di samping Li Chongyang, menariknya keluar dari tanah, dan mulai mengobati lukanya. Segera, luka-luka Li Chongyang sembuh. Tulangnya yang patah telah disambung kembali, dan rasa sakitnya telah hilang sama sekali. Tidak ada gejala sisa yang tersisa. Feng Yu, tempat apa ini? Setelah Li Chongyang merasakan perubahan pada tubuhnya, dia mulai menerima kenyataan bahwa ilusi ini mungkin nyata. Li Rencou berkata, apakah kamu kenal Feng Hao? Li Chongyang menganggup dan berkata, aku adalah wakil pemimpin sekte Dewa Pengangkatan. Aku bertaruh dengannya. Jika aku mematahkan ilusi itu, dia akan kalah. Li Chongyang memiliki kesan yang baik terhadap Li Rencou. Bagaimanapun, inilah orang yang menyelamatkannya dari rasa sakit. Li Rencou memandang Li Chongyang dengan aneh dan berkata, kalau begitu kamu tidak bisa memecahkannya. Ini bukan ilusi, ini dunia lain. Apa maksudmu? Li Chongyang bertanya dengan ragu. Li Rencou tersenyum dan berkata, kamu masih belum mengerti. Dunia tempat kamu berada adalah alam semesta, dan dunia kita disebut alam semesta angin. Itu sebabnya Anda tidak memiliki kekuatan apapun di tangan Anda. Karena Dao Surgawi ini bukanlah Dao Surgawi Anda, tetapi Dao Surgawi Feng Hao. Berdengung. Berdengung. Setelah kakek bela diri Li Chongyang mendengar kata-kata Li Rencou, kepalanya langsung berdengung. Wajahnya tak bernyawa dan kaget. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Li Chongyang berkata, dia, dia bukan leluhur dewa, bagaimana dia menciptakan dunia. Dia hanyalah dewa unggul. Diman Marshal Li Rencou memandang ke langit pada sudut 45 derajat dan berkata, jika saya tahu, saya tidak akan seperti ini sekarang. Li Chongyang tertawa datar dua kali. Ya, jika anak ini tahu tentang menciptakan dunia, dia juga akan menjadi leluhur dewa. Namun, Li Chongyang benar-benar tidak percaya bahwa Feng Hao benar-benar memiliki kemampuan yang menantang surga untuk menciptakan dunia di alam dewa tengah. Tidak ada seorang pun yang pernah melakukannya, dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya di masa depan. Dewa Iblis Ciyu juga melayang saat ini dan memandang Li Chongyang dan berkata, Li Chongyang melihat Dewa Iblis Ciyu dan langsung menjadi marah. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika kita berada di alam leluhur abadisuan, aku pasti akan mengulitimu. Hei, Pak Tua, kamu menarik. Apa kamu tidak takut aku akan mengulitimu dulu? Kata Dewa Iblis Ciyu dengan postur menguliti Li Chongyang. Cikamu. Tapi saat ini, suara Feng Hao tiba-tiba terdengar di langit di atas Wind Universe. Dewa Iblis Ciyu langsung meringkuk dan buru-buru membungkuk dan berkata, Kaisar Angin. Li Rencou juga menangkupkan tangannya saat ini dan berkata, Kaisar Angin. Sosok Feng Hao keluar dari kehampaan, lalu mendarat di depan kakek bela diri Li Chongyang dan berkata dengan nada meminta maaf, aku telah membuat paman bela diri menderita. Huh. Li Chongyang memalingkan muka, merasa sangat sedih di hatinya. Dia tidak akan pernah mengaku kalah. Tapi hari ini, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Feng Hao adalah orang dengan prestasi luar biasa. Itu adalah berkah dari Sekte Dewa Pengangkatan. Berdebar. Namun, ketika Dewa Iblis Ciyu mendengar kata-kata Feng Hao, dia sangat ketakutan hingga lututnya menjadi lunak dan dia duduk di tanah. Bela diri, paman bela diri. Kepala Dewa Iblis Ciyu berdengung. Bagaimana orang tua ini bisa menjadi kakek bela diri Feng Hao? Li Rencou tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup wajahnya. Ciyu ini, sangat rentan terhadap pendekatan lunak dan takut pada pendekatan keras. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Ketika Li Chongyang melihat sikap Dewa Iblis Ciyu, tanpa alasan, suasana hatinya secara ajaib membaik. Dia menatap Feng Hao dan berkata, Ciyu ini sangat berani, hingga hampir merenggut nyawa orang tua ini. Berdebar. Jantung Dewa Iblis berdetak kencang saat dia memandang Feng Hao dan berkata, Kaisar Angin, kupikir dia adalah musuhmu. Feng Hao secara alami tahu apa yang terjadi di sini sekarang. Dewa Setan Ciyu tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya saja Li Chongyang tidak mau mempercayai kebenaran. Feng Hao berkata, Aku akan menghukumu untuk pergi ke kolam petir dan menderita kesakitan akibat kesengsaraan petir. Tidak, Kaisar Angin. Dewa Iblis Ciyu berteriak ketakutan. Tapi segera, Dewa Iblis Ciyu tercengang. Apakah ada kolam petir di alam semesta angin? Sepertinya tidak ada. Apakah ini cara Feng Hao mundur? Bertindak agar Li Chongyang melihatnya. Lalu, haruskah dia bekerja sama sedikit? 3.863 Hah! Suasana hati Li Chongyang berubah menjadi lebih baik. Dengan tangan di belakang punggung, dia melirik ke arah Ciyu seolah berkata, Melihat. Menyinggung perasaanku, Li Chongyang, dan muridku akan berurusan denganmu. Wajah Feng Hao memerah, lalu dia berkata kepada Li Chongyang, Grandmaster, kita bisa keluar sekarang. N. Li Chongyang sudah tidak sabar untuk keluar. Perasaan tidak terkendali ini terlalu tak tertahankan baginya. Feng Hao membawa Li Chongyang keluar dari Win Universe. Komandan Iblis Li Renchou memandang Ciyu dan bertanya, Di mana kolam petirnya? Ciyu tersenyum, kolam petir apa? Kaisar angin hanya menipu Grandmasternya, hehehe. Lihatlah wajah sombongmu, gumam Li Renchou. Apa? Ciyu meletakkan tangannya di pinggul dan menatap komandan Iblis Li Renchou dengan matanya yang seperti lonceng, kamu punya pendapat. Li Renchou langsung tertawa datar, haha. Catur, teh, dan dodo. Baiklah. Senyuman muncul di wajah Ciyu. Tidak jauh dari situ, wajah Ye Chen berubah menjadi hijau sambil meratap. Catur dan teh saja sudah cukup, kenapa kamu harus mengalahkanku? Mengatakan ini, Ye Chen berbalik dan lari. Dou Dou, jangan lari. Jangan lari. Komandan Iblis Li Renchou dan Ciyu langsung mengejarnya. Harus dikatakan bahwa dengan Ciyu dan komandan Iblis Dou Dou, Ye Chen juga telah memahami jejak hukum di Win Universe. Dia sudah bisa terbang di udara. Bakatnya juga tidak lemah. Setelah Grandmaster Li Chongyang dibawa keluar dari Win Universe oleh Ye Lan, kekuatan Great Dao yang familiar menyelimutinya, membuatnya merasa nostalgia. Tidak banyak waktu berlalu, tapi rasanya seperti 10 ribu tahun. Li Chongyang tersenyum ringan. Feng Hao tersenyum. Dia tidak mengeluarkan suara. Namun saat ini, terdengar suara dari luar istana, Tuan Besar, Anda akhirnya kembali. Tuan Besar. Gemerincing. Gemerincing. Di luar istana, pemimpin Sekte Kailian dan wakil pemimpin Sekte Cu Tianan, serta Dao Master Whitefeder dengan cepat masuk. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. Ketika Li Chongyang melihat tiga anggota inti dari Sekte Dewa Pengangkatan, tubuhnya gemetar saat dia melihat ke arah Feng Hao. Kau membawaku ke Sekte Dewa Pengangkatan. Pada saat itu, Li Chongyang sedikit terkejut. Kemudian, dia memahami rencana Feng Hao. Dia sengaja menggunakan ilusi untuk secara paksa membawanya kembali ke Sekte Dewa Pengangkatan. Awalnya, dengan kekuatan Li Chongyang, Feng Hao tidak akan bisa membawanya pergi secara paksa. Namun, Li Chongyang bersedia melakukannya. Dia telah jatuh ke dalam perangkap Feng Hao. Feng Hao tersenyum dan berkata, Jika kamu ingin bertaruh, kamu harus rela kalah. Li Chongyang terdiam. Dia memiliki kesepakatan dengan Feng Hao bahwa jika Li Chongyang tidak dapat mematahkan ilusinya, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Lubang hidung Li Chongyang melebar saat dia duduk di kursi di aula utama. Dia menatap Master Sekte Cailian dan Cu Tianan dan berkata, Saya, Li Chongyang, kembali. Tiga anggota inti dari Sekte Dewa Pengangkatan tercengang. Ketika mereka sadar, mereka sangat gembira. Mereka membungkuk dan berkata, Salam, kakek bela diri. Hem. Li Chongyang mengangguk. Kemudian, matanya tertuju pada Feng Hao dan dia berkata, Wakil pemimpin Sekte Feng, kenapa kamu tidak menyapaku? Wakil pemimpin Sekte Feng. Master Sekte Cailian dan Cu Tianan tercengang saat mendengar ini. Kapan Feng Hao menjadi wakil pemimpin Sekte? Kenapa mereka tidak tahu? Pada saat ini, Master Sekte Bulu Putih mengirimkan transmisi suara ke Cailian dan Cu Tianan. Ini aku. Cu Tianan dan Cailian terdiam. Namun setelah dipikir-pikir, Feng Hao bisa mengalahkan kakek bela diri Li Chongyang, yang berarti dia memiliki penampilan sebagai leluhur dewa. Tentu. Feng Hao tersenyum dan menangkupkan tangannya. Salam, kakek bela diri. Li Chongyang sedang dalam suasana hati yang baik. Dia memandang Cu Tianan, Master Sekte Bulu Putih, dan Master Sekte Cailian dan berkata, kamu boleh pergi dulu. Ketiganya tertegun sejenak. Bukankah seharusnya Marsial Granduncle mengejar mereka dan memahami perubahan dalam Sekte Dewa Pengangkatan dalam beberapa tahun terakhir? Mengapa mereka malah pergi? Tampaknya Feng Hao akan tetap tinggal. Master Sekte Bulu Putih berpikir sejenak, lalu memandang Feng Hao dan berkata, Feng Hao, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Enyah. Paman bela diri Li Chongyang segera memarahi Master Sekte Bulu Putih dan berkata, saya bahkan belum berbicara dengan Feng Hao, dan Anda sudah ada di sini. Tersesat. Tentu saja. Master Sekte Bulu Putih mengira Feng Hao memang akan tinggal. Dia merasa sedikit bersalah memikirkan bagaimana Marsial Granduncle begitu bias. Master Sekte Cailian dan Cu Tianan tidak mengatakan apapun. Mereka menarik jubah Master Sekte Bulu Putih, lalu mereka bertiga meninggalkan Ola. Setelah semua orang pergi, kakek bela diri Li Chongyang segera mengambil pakaian Feng Hao dan berkata, kamu membawaku kembali tanpa izinku. Beraninya kamu. Feng Hao berkata dengan tegas, saya bersedia bertaruh, jadi saya bersedia kalah. Mengapa kamu tidak kembali ke Gunung Iblis sekarang, lalu aku akan menggunakan taruhan ini untuk memintamu segera kembali ke Sekte Dewa Pengangkatan untuk berjaga-jaga. Apakah kamu akan mengingkari janjimu? Li Chongyang menurunkan Feng Hao dan berkata, aku, Li Chongyang, tidak pernah menjadi orang yang mengingkari kata-katanya. Huh. Feng Hao tersenyum dan berkata, saya juga sangat percaya akan hal ini. Li Chongyang memiliki hubungan cinta benci dengan Feng Hao. Yang dia sukai adalah bakat dan kemampuan Feng Hao. Yang dia benci adalah, kenapa Feng Hao begitu bermuka dua. Perutnya penuh dengan tipu muslihat jahat. Pada saat ini, Li Chongyang bertanya, bisakah Anda memberitahu saya? Bagaimana Anda mengolah alam semesta angin Anda? Sekarang dao besar saya telah terbentuk, saya masih belum dapat mengambil langkah penting itu. Saya pikir, alam semesta angin Anda adalah makna terdalam dari dao agung. Dunia dalam sebutir pasir, dunia dalam diri seseorang. Feng Hao berpikir sejenak dan berkata, saya pernah memurnikan benih pohon dunia. Di mana? Napas Li Chongyang bertambah cepat. Pohon dunia. Ini adalah pohon dewa asal legendaris yang menopang langit dan bumi pada awal dunia. Ini adalah eksistensi legendaris yang dapat memahami misteri dao. Li Chongyang memandang Feng Hao penuh harap. Dia ingin tahu di mana letak pohon dunia. Feng Hao berkata dengan serius, ia menghilang. Saat itu, hanya ada satu benih. Li Chongyang tahu bahwa Feng Hao tidak berbohong. Hatinya yang awalnya bersemangat dan berapi api tiba-tiba terasa seolah-olah seseorang telah menuangkan seember air dingin ke atasnya. Itu dingin. Kamu adalah orang yang sangat beruntung. Li Chongyang menghela nafas dengan emosi. Kemudian, dia berkata, Kali ini, kesempatan untuk pergi ke alam leluhur adalah milikmu. Dengan Feng Yu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyakitimu. Kecuali leluhur dewa masih hidup. Feng Hao berpikir, leluhur dewa pastilah leluhur tao. Di sisi lain, Feng Hao mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan Li Chongyang. Dalam dimensi leluhur abadi yang mendalam, budidaya Master Sekte Luotian praktis berada di puncak. Menghadapi Luotian, Feng Hao tidak takut sama sekali. Bahkan jika Li Chongyang, leluhur tao setengah langkah, menyerang, dia masih bisa mundur. Bagaimana kekuatan dao besar bisa bersaing dengan kekuatan alam? 3.864 Li Chongyang dan Feng Hao tidak banyak bicara di aula utama. Itu karena tidak realistis untuk menyempurnakan dunia seperti Feng Hao, jadi dia merasa itu membosankan. Feng Hao tersenyum pada Li Chongyang dan berkata, Paman bela diri, masih ada beberapa hal yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Oke. Li Chongyang mengangguk. Feng Hao menangkupkan tinjunya dan meninggalkan aula. Setelah Feng Hao pergi, Li Chongyang memanggil Dao Master Whitefeater, Chu Tianan, dan Master Sekte Chai Lian. Paman bela diri. Mereka bertiga menangkupkan tangan dan membungkuh. Ketika Li Chongyang melihat Dao Master Whitefeater dan dua lainnya, dia tiba-tiba membeku. Sepertinya, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada mereka. Paman bela diri. Dao Master Whitefeater berseru ragu-ragu. Li Chongyang berkata, ada apa? Dao Master bulu putih. Mereka bertiga saling memandang dan sedikit bingung. Itu adalah Paman bela diri yang memanggil mereka, mengapa dia bertanya pada mereka ada apa. Dao Master Whitefeater berkata, tidak ada. Oke. Li Chongyang mengangguk dan berkata, jika tidak ada yang lain, pergilah. Dao Master Whitefeater, Chu Tianan, dan Master Sekte Chai Lian pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan aula dengan patuh. Sekarang Paman bela diri telah kembali dengan susah payah. Jika mereka membuat marah Paman bela diri dan mengusirnya, itu akan sangat merugikan. Apa gunanya merasa sedih saat ini? Tapi saat ini, mereka bertiga tidak bisa tidak menebak apakah Paman bela diri sedang mengasingkan diri di Gunung Iblis dan ada yang salah dengan kepalanya. Feng Hao kembali ke puncak utama Sekte Dalam dan muncul tepat di luar gua kebenaran yang luar biasa. Saat ini, Goku, Juyi, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya sedang menunggunya di sini. Meskipun seluruh puncak utama Sekte Dalam adalah wilayah budidaya eksklusif mereka, semua orang masih terbiasa tinggal di gua kebenaran luar biasa dan tinggal di sisi Feng Hao. Feng Hao memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum ringan, bukankah kalian semua perlu berkultivasi? Alam Dewa Bawah saja tidak cukup di alam leluhur abadi yang mendalam. Goku berkata, aku tahu itu tidak cukup, tapi aku harus membiarkanmu melihat kami menunggumu saat kamu kembali. Goku tidak pandai membangkitkan emosi, tetapi ketika Feng Hao mendengar kata-kata ini, dia masih merasa sedikit tersentuh. Membawa mereka tidak sia-sia. Feng Hao tersenyum dan berkata, sekarang kamu telah melihatnya, kembalilah dan berkultivasi. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kita akan berangkat ke alam leluhur dalam beberapa hari. Sangat cepat. Goku terkejut. Dia tahu bahwa Feng Hao telah memperoleh kuota untuk menuju ke alam leluhur, tetapi itu hanya terjadi dalam waktu singkat sejak turnamen seratus sekte. Apakah dia perlu bergerak begitu saja? Feng Hao tersenyum dan berkata, saya harap ini sesegera mungkin. Jangan bilang kamu menyukai tempat ini. Apakah kamu tidak peduli dengan bumi? Goku tertawa datar dan berkata, bagaimana bisa? Tentu saja saya ingin kembali. Peradaban bumi lebih menarik bagi saya. Ketika Raja Iblis Banteng mendengar bahwa dia bisa kembali ke bumi, dia berpikir bahwa dia harus terus menjadi Raja Iblis Empat Lautan. Saat itu, dia menganggup penuh semangat dan berkata, bumi adalah rumahku. Tentu saja kita harus peduli, dan kita harus kembali secepat mungkin. Yang Jian dan anjing hitam besar juga ingin kembali, tetapi di sepanjang jalan, mereka sepertinya semakin menjauh dari bumi. Mereka tidak tahu kapan mereka bisa kembali. Saya sangat merindukan Tuan Primordial Lord of Heaven, yang Jian berkata dengan suara rendah. Jika aku bisa pergi, aku juga ingin pergi. Juyi memandang Feng Hao. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Goku dan yang lainnya, dia juga tahu dari mana Feng Hao dan yang lainnya berasal. Mereka tidak datang dari dunia fana, tapi dari dunia lain. Juyi sangat ingin melihat seperti apa dunia lain itu. Keempat makhluk abadi kuno tercengang. Salah satu dari mereka berkata, jika kalian semua pergi, bagaimana dengan kami? Raja Iblis Banteng berkata, kamu adalah makhluk abadi di dunia surgawi, tentu saja kamu akan tinggal di sini. Apakah kamu masih ingin pergi bersama kami? Ya. Empat makhluk abadi kuno berkata serempak. Sial. Raja Iblis Banteng terkejut. Apa arti keempat makhluk abadi kuno ini? Apakah mereka akan bersaing dengan mereka untuk mendapatkan bantuan? Little Black dan Little Ball tidak peduli. Bagaimanapun, dimanapun Feng Hao berada, mereka akan pergi. Tidak masalah jika dunia adalah rumah mereka. Feng Hao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika kamu ingin pergi, tapi aku tidak punya pilihan lain sekarang. Kembalilah ke gua tempat tinggalmu dan berkultivasi dulu. Oh. Baiklah. Semua orang kemudian berbaris dan meninggalkan gua keadilan luar biasa. Setelah semua orang pergi, Feng Hao memandang Little Black dan Little Ball dan berkata sambil tersenyum pahit, apakah kalian berdua ingin pergi ke Boundless University? Little Black dan Little Ball saling memandang dan mengangguk, tapi kemudian mereka menggelengkan kepala. Feng Hao tersenyum dan berkata, apa maksudmu? Apakah anda berharap untuk melakukan perjalanan melalui tiga alam? Mata Little Black dan Little Ball berbinar dan mereka mengangguk. Itu yang terbaik, aku bisa menjelajahi tiga alam. Kata hitam kecil penuh harap. Pada saat ini, bola kecil berkata, jika kamu ingin melakukan ini, Feng Hao, setidaknya kamu harus menguasai alam semesta angin. Mungkin kamu bisa melakukannya. Lagipula, kamu tidak bisa kembali ke alam semesta tanpa batas, kamu tidak bisa pergi ke alam semesta tempat Sun Wukong berada, tapi alam semesta ini dan alam semesta angin. Kamu sudah bisa berpergian dengan bebas, dan bahkan membawa kami bersamamu. Feng Hao mengangguk dan berkata, menurutku juga begitu. Bola kecil. Feng Hao sangat tertarik pada alam semesta. Dia ingin menunggu sampai dia menguasai alam semesta angin, lalu dia dapat melakukan perjalanan dengan bebas melalui tiga alam dan merasakan keindahan berbagai dunia. Itu akan menjadi hal yang sangat menarik untuk dilakukan. Feng Hao sedang berkultivasi dalam pengasingan di gua kebenaran yang luar biasa. Sekarang dia telah mendapatkan tempat untuk pergi ke alam leluhur, Feng Hao mengambil kesempatan ini untuk menerobos. Kultivasinya langsung pulih ke tingkat dewa tinggi tingkat menengah. Lima hari kemudian, Daois Whitefeater telah berubah menjadi seorang pemuda dan tiba di luar gua keadilan luar biasa. Ketika Daois Whitefeater muncul di luar gua tempat tinggalnya, Feng Hao merasakannya. Pintu batu terbuka. Daois Whitefeater masuk dengan tangan di belakang punggungnya. Penampilan pemuda itu agak arogan dan pantang menyerah. Kamu berhasil menerobos. Begitu Daois Whitefeater memasuki gua keadilan luar biasa, dia melihat bahwa budidaya Feng Hao sebenarnya telah naik ke tingkat dewa tinggi tingkat menengah. Kecepatan ini, melampaui orang lain yang telah berkultivasi dengan pahit selama seribu tahun. Feng Hao menganggup dan berkata, saya baru saja menerobos. Pendeta Tao Whitefeater merasa iri dan berkata, pantas saja kakek bela diri berkata bahwa gabungan Cailian, Cu Tianan, dan aku masih lebih rendah darimu. Melihatnya saja sudah membuatku marah. Feng Hao secara alami sakit gigi. Ini benar-benar memuji dia sampai mati. Jika Taois Whitefeater, Cailian, dan Cu Tianan menjadi marah dan bergabung untuk menghadapinya, dia hanya bisa bersembunyi di alam semesta angin dan tidak keluar. Li Chongyang, orang ini, penuh tipu muslihat jahat. Pendeta Tao Whitefeater tersenyum dan berkata, kita semua tahu kepribadian kakek bela diri. Tidak peduli apa yang dia katakan. Dia hanya punya mulut itu. Kali ini, aku datang untuk memberitahumu agar bersiap menuju ke alam leluhur. Pada saat itu, Cailian dan Cu Tianan akan menemani Anda dan berjaga di pintu masuk alam leluhur. Feng Hao mengangguk. Dia juga menduga bahwa mereka seharusnya menuju ke alam leluhur dalam beberapa hari ini. 3.865 Kapan kita berangkat? Feng Hao cukup tertarik dengan perjalanan ke alam leluhur ini. Jika dia bisa mendapatkan kekayaan kerajaan-kerajaan, mungkin dia bisa menggunakannya untuk memulihkan budidayanya. Tapi masih belum diketahui seberapa besar manfaat yang didapat dari kekayaan kerajaan-kerajaan baginya. Dao Lord Whitefitter berkata, Aku datang menemuimu pagi-pagi sekali, jadi tentu saja aku pergi sekarang. Feng Hao tercengang. Dao Lord Whitefitter dapat mengirimkan transmisi suara. Yelan bingung, Dao Lord, apakah kamu datang ke sini hanya untuk memberitahuku ini? He he. Dao Lord Whitefitter melihat sekeliling dengan hati-hati dan berkata dengan suara rendah, Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Jika, kamu bertemu dengan seorang wanita bernama A, Li di alam leluhur. Tolong sampaikan salamku. Jika kamu bisa membawanya keluar, itu yang terbaik. Feng Hao terkejut saat mendengar kata-kata Dao Lord Whitefitter. Ada orang lain di alam leluhur. Atau bahkan, kekasih Dao Lord Whitefitter. Feng Hao menahan tawanya dan berkata, Betapa beruntungnya aku bisa bertemu dengannya. Aku tidak sengaja mencarinya. Bagaimana jika pertemuan kebetulan itu direnggut saat aku mencarinya? Dao Lord Whitefitter berkata dengan cemas, Alam leluhur tidak sebesar itu, Jadi mengapa aku tidak bisa bertemu dengannya? Karena A, Li adalah salah satu penjaga alam leluhur. Kemungkinan besar Anda akan bertemu dengannya. Dao Lord Whitefitter tidak yakin karena ada banyak penjaga di alam leluhur. Bagaimana jika A, Li tidak sedang bertugas saat Feng Hao pergi? Feng Hao terkekeh dan berkata, Dao Lord, kamu tidak yakin. Tapi, jika kamu benar-benar bertemu dengannya, Aku akan menyampaikan salamu. Mengenai apakah aku bisa membawanya keluar, Aku tidak bisa melakukan apapun jika dia tidak mau. Sejauh menyangkut Feng Hao, Penjaga oleh ilahi dimensi leluhur mungkin berada di alam raja atau lebih tinggi. Jika dia melawan seseorang di bidang kultifasi seperti itu, Maka dia pasti akan mati. Dengan kemampuannya saat ini, Dia tidak bisa membawanya pergi dengan paksa. Dao Lord Whitefitter memandang Feng Hao, Mengeluarkan Leontine Giok berbentuk naga, Dan tersenyum, Dengan token ini, Dia pasti bersedia. Feng Hao menatap kosong ke arah Dao Master Bai Yu dan bertanya, Apakah Dao Master pernah ke alam leluhur? Dao Lord Whitefitter berkata, Tentu saja. Kenapa? He he. Feng Hao akhirnya mencapai pemahaman. Sepertinya Dao Lord Whitefitter ini memiliki sejarah romantis di dimensi leluhur. Dia sebenarnya berhubungan dengan A, Li, Penjaga alam leluhur. Dia bahkan punya tanda cinta. Tinggi. Itu terlalu tinggi. Batuk, batuk. Feng Hao tersenyum sambil menatap Dao Lord Whitefitter dan berkata, Tidak, aku hanya bertanya dengan santai. Tapi, bagaimana jika A, Li tidak bersedia meskipun ada kenang-kenangan? Mata Dao Lord Whitefitter terlihat dalam dan menunjukkan sedikit kebingungan. Setelah itu, Dia mengertakan gigi dan berkata, Jika kamu tidak mau. Lupakan saja. Begitu dia selesai berbicara, Dao Lord Bai Yu berbalik dan pergi. Dia sepertinya mengalami semacam pukulan. Feng Hao tercengang, bertanya-tanya apakah dia mengatakan sesuatu yang salah. Tapi saat ini, Feng Hao memikirkan sesuatu, Dan dia berkata, Dao Lord, Kamu belum bilang kapan kita akan pergi. Suara Dao Lord Whitefitter terdengar dari jauh. Sekarang, Segera, Segera, Cailian dan Cutianan sedang menunggumu di Sekte Dalam. Feng Hao kemudian mengirimkan transmisi suara Kesun Wukong dan yang lainnya yang sedang berkultivasi di gua tempat tinggal di puncak utama Sekte Dalam, memberi tahu mereka bahwa dia akan pergi ke alam leluhur. Kemudian, dia menahan Little Black dan Little Ball, yang berteriak-teriak untuk pergi, ke dalam alam semesta angin dan terbang menuju pintu masuk Sekte Dalam. Di gerbang Sekte Dalam, Master Sekte Bulu Putih muncul di samping Master Sekte Cailian dan Cutianan. Cailian melirik Dao Lord Bai Yu dan mengerutkan kening. Adik laki-laki, apakah ada sesuatu yang ada dalam pikiranmu? Aku merasa sedikit sedih. Dao Lord White Fitter berkata, kalian semua akan menjaga pintu masuk alam leluhur. Aku, tidak tega berpisah denganmu. Cailian tersipu dan dia memelototi Dao Lord Bai Yu sebelum dia berkata dengan suara pelan, cu kecil ada di sini. Omong kosong apa yang kamu katakan? Petik dua tanda tanya 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 petik dua. Dao Lord White Fitter menatap kosong ke arah Cailian, dan hatinya merasa panik. Tatapan macam apa itu? Jadi, apa yang Dao Lord Bai Yu tercengang? Mengapa Cailian terlihat jatuh cinta padanya? Saat ini, Cu Tianan berkata, Dao Lord, aku tidak mendengar apapun. Akhir-akhir ini aku agak sulit mendengar. Astaga. Saat ini, Feng Hao sudah bergegas. Baru pada saat itulah mereka bertiga mendapatkan kembali martabat dan temperamen mereka yang menduduki posisi tinggi. Master Sekte Cailian menganggup dan berkata, dia di sini. Dia di sini. Apakah kamu siap? Ya. Master Sekte Cailian dan Feng Hao bertukar pertanyaan dan jawaban. Dao Lord Bai Yu sangat cemas sehingga dia mengertakkan gigi dan menyela. Karena dia ada di sini, tentu saja dia sudah siap. Sebaiknya kamu bergegas. Jangan biarkan Sekte lain menunggu terlalu lama. Jangan sampai mereka mengatakan bahwa Sekte Dewa Pengangkatan kita tidak tepat waktu. Oke. Master Sekte Cailian memilih untuk mendengarkan Dao Lord Bai Yu. Lalu, dia melambaikan tangannya. Segera, Pegasus Merah Muda menarik kereta merah muda yang indah dari awan berwarna-warni di Sekte Dalam. Penggemar Wanita Ketika Feng Hao melihat warna Pegasus dan kereta, dia merasa pandangan dunianya seolah-olah telah hancur. Ini adalah Master Sekte dari Sekte Dewa Pengangkatan. Seorang toko besar yang telah hidup selama puluhan ribu tahun sebenarnya. Menyukai gaya wanita seperti ini. Benar-benar kejutan. Ketika Feng Hao melihat Master Sekte Cailian dan Coutianan melompat ke kereta, dia bertanya-tanya apakah dia harus naik atau tidak. Dao Lord Bai Yu berkata, Tunggu apa lagi? Jangan tunda waktu. Feng Hao memutuskan untuk memorbankan dirinya kali ini dan melompat ke kereta. Tiba-tiba, sebuah aroma menyerangnya. Feng Hao tidak tahan, tapi dia juga menyadari bahwa Coutianan dan Dao Lord Bai Yu sepertinya tidak bereaksi sama sekali. Seolah-olah, ini wajar. Feng Hao kemudian menutup matanya untuk berkultivasi di kereta. Master Sekte Cailian duduk di bantal empuk, menunjuk ke arah Feng Hao, dan berkata kepada Coutianan, ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang abadi. Kamu benar, Master Sekte. Cu Tianan terkekeh. Master Sekte Cailian berkata, Tidak heran Marsial Granduncle mengatakan bahwa kita tidak bisa mengalahkan Feng Hao. Kita harus mengakuinya. Feng Hao terdiam. Meskipun mata Feng Hao terpejam, bagaimana mungkin dia tidak mendengar kata-kata Master Sekte Cailian. Jadi, dia tahu bahwa Cailian sengaja mengatakan ini. Dia telah ditipu oleh Li Chongyang. Benar saja, pertemuan Li Chongyang di Win Universe membuatnya menyimpan dendam. Dia membalas dendam padanya. Setelah satu jam, kereta sepertinya telah mendarat, dan kemudian Master Sekte Cailian berkata, Kami sampai. Feng Hao membuka matanya saat ini. Kapalan akan segera terbentuk di telinganya, tapi dia hanya bisa berpura-pura tuli dan bisu. Percakapan antara Cailian dan Coutianan bergemas satu sama lain, memujinya dengan berbagai cara, membuat Feng Hao merasa sangat tertekan. Untungnya, dia akan segera bisa melepaskannya. Feng Hao melompat dari kereta bersama Master Sekte Cailian dan Coutianan. Saat ini, di pulau terapung besar yang mengambang di atas lautan awan. Lebih dari sepuluh gerbong sudah diparkir. Tidak jauh dari situ, sekelompok guru Sekte Ilahi yang seperti orang bijak berkumpul. 3.866 Orang-orang dari Sekte Dewa Pengangkatan telah tiba. Pada saat ini, beberapa lelaki tua yang mengenakan jubah Taoisme Ungu dan mahkota Giok berjalan menuju gerbong Sekte Dewa Pengangkatan. Tuan Sekte Inferno. Tuan Sekte Luofu. Master Sekte kenaikan memandang dua Master Sekte dan Wakil Sekte mereka dengan senyuman di wajahnya. Huff. Luotian, Sekte-Sekte Ilahi yang mulia, mendengus dingin. Matanya semakin dalam dan dalam. Ketua Sekte-Sekte Inferno dan Ketua Sekte Luofu tersenyum ringan. Mereka tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, meskipun Sekte-Sekte itu bermusuhan, mereka seharusnya harmonis pada saat ini. Paling tidak, mereka harus terlihat seperti itu di permukaan. Sebelumnya, mereka dengan hormat menyambut Luotian dari Sekte Ilahi Agung dan yang lainnya. Karena itu, mereka tidak ingin menyinggung siapapun. Jika Sekte Dewa Pengangkatan tidak memiliki junior seperti Feng Hao dan kembalinya Pat Master Baiyu, mungkin mereka tidak akan begitu antusias. Ketua Sekte Ascension Kailian memandang Feng Hao dan berkata, ayo pergi dan berkenalan dengan kakak-kakak senior itu. Feng Hao memandang para pemuda dari Sekte Ilahi Inferno dan Sekte Luofu dan berjalan mendekat sambil tersenyum. Di antara para pemuda ini, dia tahu siapa dua orang yang memperoleh kuota alam leluhur. Pada tingkat kultivasinya, mereka yang belum menunjukkan kehebatannya untuk pertama kali kemungkinan besar akan menjadi pejalan kaki. Adik laki-laki Feng. Adik laki-laki Feng. Ketika murid dari Sekte Ilahi Inferno dan Sekte Luofu melihat Feng Hao berjalan mendekat, mereka segera menangkupkan tangan mereka dan menyapanya dengan rendah hati. Namun, mereka tidak punya pilihan selain bersikap rendah hati. Feng Hao mampu menjadi Dewa Pertengahan Nomor Satu. Bakatnya sangat langka bahkan di seluruh alam leluhur abadi yang mendalam. Di masa depan, ketika dia menjadi Dewa yang lebih tinggi, niscaya dia akan menjadi yang nomor satu. Salam, kakak-kakak. Feng Hao membalas salamnya. Dia masih menjadi murid Sekte Dewa Pengangkatan, jadi dia harus bersikap sopan. Kemudian, penonton mulai memperkenalkan diri. Feng Hao juga mempelajari nama dua Dewa tertinggi jenius dari Sekte Ilahi Inferno dan Sekte Luofu. Salah satunya adalah Yan Hao. Yang lainnya adalah Zuli. Sepertinya Yan Hao dan Zuli memiliki hubungan yang cukup baik. Ekspresi guru Sekte yang mulia sangat tidak sedap dipandang ketika dia melihat murid-murid Sekte Dewa Levitasi, Sekte Dewa Inferno, dan Sekte Dewa Luofu mengobrol dengan gembira. Faner, apakah kamu menyesal tidak bisa pergi ke alam leluhur kali ini? Luotian mengalihkan perhatiannya. Dia merasa hanya anak baptisnya, Luofan, yang bisa menghiburnya. Luofan terkekeh dan berkata, mengapa saya harus menyesalinya? Saya tidak membutuhkan pertemuan tak terduga seorang raja. Tidak akan lama lagi aku akan menjadi seorang raja. Mata Luotian berbinar, bagus. Itu hebat. Meskipun Luofan bukan putra kandungnya, Luotian memperlakukannya seolah-olah dia adalah putranya sendiri. Saat ini, dia tidak memiliki aura mendominasi seperti orang yang ambisius. Ia hanyalah seorang ayah biasa yang bangga dengan prestasi anaknya. Master Sekte yang mulia memperhatikan para badut dari pinggir lapangan. Dia menoleh kedua murid yang telah mendapatkan kuota dan berkata, lakukan langkahmu menuju alam leluhur. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya setelah kamu mencapai kuil. Saya mengerti. Saya mengerti. Cahaya dingin muncul di mata kedua murid itu saat mereka mengangguk. Segera, saat yang baik tiba. Master Sekte yang mulia adalah orang pertama yang melangkah maju, naik ke udara dari Pulau Trapung. Desir. Para leluhur dari Sekte Dewa Api, Sekte Dewa Luofu, dan Sekte Dewa Pengangkatan semuanya naik ke udara pada saat ini. Wakil Ketua Sekte segera duduk bersila di tempat dan membentuk segel tangan. Mereka membentuk formasi yang sesuai dengan Master Sekte dari empat Sekte Ilahi di langit. Pada saat yang sama, Rune Formasi muncul, menghubungkan semua orang. Pilar cahaya terakhir lahir dari titik pusat tempat keempat Master Sekte berada. Lalu, ia melesat langsung ke langit. Wow wow. Kemudian, di pilar cahaya kemasan di atas lautan awan, sebuah pintu perunggu kuno perlahan muncul dalam cahaya kemasan. Itu tebal dan mengesankan. Saat Feng Hao melihat pintu itu, dia merasakan keakraban yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah. Dia juga bisa membangun pintu perunggu serupa antara win universe-nya dan dunia ini. Ini adalah pintu masuk ke dunia lain. Pikiran Feng Hao bergerak, mungkinkah alam leluhur ini adalah dunia lain? Dengan kerjasama dari Master Sekte dan Wakil Master Sekte, pintu perunggu yang semula tersegel perlahan terbuka. Energi abadi yang terlihat dengan mata telanjang menyembur keluar dari pintu emas. Feng Hao tercengang. Energi abadi di alam leluhur terlalu murni. Itu sepuluh kali? Tidak, seratus kali lebih kaya dari alam leluhur abadi arcane. Pada saat yang sama, keempat Master Sekte memandang kelima murid yang telah memenangkan tempat di alam leluhur dan berkata dengan suara yang jelas, jika kita tidak memasuki alam leluhur sekarang, kapan? Pintu emas sepertinya akan tertutup, tetapi keempat Master Sekte dan Wakil Master Sekte melakukan yang terbaik untuk menghadapinya. Desir. Tanpa berkata apa-apa lagi, Feng Hao adalah orang pertama yang melayang ke udara dan bergegas melewati pintu perunggu. Desir. Desir. Empat Master Sekte dari Sekte Inferno, Sekte Levitasi, dan Sekte Agung mengikuti Feng Hao masuk. Pintu perunggu dibanting hingga tertutup dengan keras. Master Sekte dari empat Sekte Ilahi duduk bersila di kehampaan, menutup mata, dan membentuk segel misterius dengan tangan mereka. Pintu yang tertutup tidak bisa hilang. Nafas pertama energi abadi yang diambil Feng Hao setelah memasuki pintu perunggu adalah kejutan yang menyenangkan baginya. Jika dia bisa berkultivasi di sini selama beberapa tahun, seberapa sulit baginya untuk menjadi daul leluhur setengah langkah. Alam leluhur berbeda dari alam semesta angin. Ini adalah dunia kecil yang mandiri, bukan dunianya sendiri. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Adik Feng. Adik Feng. Para murid dari Sekte Inferno dan Sekte Levitasi, serta dua murid Sekte Agung, muncul di platform di belakang pintu perunggu. Seperti Feng Hao, mereka merasakan dorongan untuk tetap tinggal setelah menghirup energi abadi. Feng Hao mulai memeriksa alam leluhur. Alam leluhur begitu luas sehingga kesadaran Feng Hao tidak meluas, hanya sekitar 10 km. Dia membuat sketsa garis besar alam leluhur dalam kesadarannya. Tidak ada tanda-tanda binatang di sini. Namun, 10 km jauhnya, Feng Hao merasakan beberapa aurak kuat. Demikian pula, ketika Ye Lan mengirimkan kehendak ilahi, pihak lain mengikuti kehendak ilahi Feng Hao dan mengejarnya. Sebuah suara terdengar di benak semua orang, mereka yang dipilih oleh takdir, kami akan menunggumu di kuil ilahi. Feng Hao dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Kedua murid Sekte Ilahi yang mulia juga tercengang. Mereka bisa menebak dari siapa suara itu berasal. Itu pasti salah satu penjaga kuil ilahi. Tapi sekarang para pelindung memperhatikan mereka, jika mereka menyerang Yan Hao dari Sekte Dewa Inferno, Zuli dari Sekte Dewa Luofu, atau bahkan Feng Hao, tidakkah orang-orang di Allah ilahi akan mengetahuinya? Apa konsekuensinya jika mereka mengetahuinya? Feng Hao menggerakkan tubuhnya dan berlari menuju lokasi yang telah dia deteksi dengan akal sehatnya. Setelah itu, Yan Hao dan Zuli juga mengejar mereka. Mari kita tunggu dan lihat waktu yang tepat. 3867 Bagian dalam alam leluhur tidak seberbahaya yang dibayangkan Feng Hao. Sebaliknya, anehnya suasananya damai. Namun, tidak ada yang aneh dengan ketenangan ini. Alam leluhur lebih seperti tanah suci. 10 km dari gerbang perunggu, terdapat sebuah bangunan candi yang terbuat dari perunggu berdiri di atas sebuah gunung. Pada saat itu, seorang lelaki tua dan seorang pemuda berdiri di luar pintu bangunan candi. Susunan bintang melayang ke atas dan ke bawah di mata mereka. Suara mendesing. Pada saat inilah sosok Feng Hao muncul di kehampaan di luar istana dewa. Orang tua itu tersenyum tipis dan berkata, Dewa tengah terkuat. Apakah Feng Hao ada di sini? Feng Hao terkejut. Dia tidak menyangka tetua dari aulah suci alam leluhur mengenalnya. Feng Hao mengangguk. Saya. Orang tua itu mengangguk. Turun dulu. Feng Hao mendarat di depan lelaki tua dan pemuda itu, diikuti oleh Yan Hao dari Sekte Inferno dan Zuli dari Sekte Tertinggi. Yang terakhir tiba adalah dua murid dari Sekte Ilahi yang agung. Kelima anak takdir ada di sini. Ketika Feng Hao dan empat orang lainnya tiba, lelaki tua itu berkata, Pertama-tama, selamat untuk kalian berlima. Kali ini, ketika kuil ilahi dibuka, Anda akan memiliki seperlima kesempatan untuk mendapatkan kesempatan ini. Kesempatan untuk menjadi kaisar bela diri dalam sekali jalan. Lelaki tua itu berhenti sejenak sambil tersenyum, lalu melanjutkan, Namun, kesempatan ini tidak dapat diperoleh dengan mudah. Kamu harus mengandalkan usahamu sendiri untuk melewati ujian kuil. Orang yang berhasil mencapai kuil suci akan menjadi orang yang mengambil kesempatan ini. Feng Hao dan yang lainnya tidak berbicara. Pemuda itu tiba-tiba angkat bicara, Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kalian semua pendiam? Sekelompok orang yang datang ke sini puluhan ribu tahun yang lalu semuanya fasi berbicara. Feng Hao berkedip, Ini adalah kandangmu. Kami di sini hanya untuk memperjuangkan kesempatan. Selain mendengarkanmu berbicara tentang peraturan, kami tidak punya hal lain untuk dikatakan. Pemuda itu tersedak. Namun, tidak ada yang salah dengan kata-kata Feng Hao. Tujuan utama mereka menjaga kuil adalah untuk menjelaskan beberapa hal tentang kuil kepada anak takdir yang telah datang ke alam leluhur. Orang tua itu menatap Feng Hao dalam-dalam dan terkekeh. Tidak ada aturan di kuil ini. Setelah Anda masuk, Anda secara alami akan diuji. Baiklah. Feng Hao mengangguk. Yan Hao, Zuli, dan dua murid sekte abadi-abadi mengangguk mengerti. Namun, Feng Hao tiba-tiba teringat akan kepercayaan Whitefeder dan berkata, Aku ingin menanyakan sesuatu. Bertanya apa? Pria muda itu menangkap pertanyaan Feng Hao. Dia ingin melihat apa yang ingin ditanyakan Feng Hao karena dia tidak mengatakan apapun sekarang. Feng Hao berhenti sejenak sebelum berkata, Apakah ada wanita bernama A. Li di antara pelindung Ola Dewa? Ah, Li. Ah Li. Tubuh lelaki tua dan pemuda itu sedikit gemetar sebelum ekspresi mereka tiba-tiba menjadi agak aneh. Orang tua itu bertanya, Bagaimana kamu mengetahui nama pelindung kami? Ada urusan apa kamu dengannya? Feng Hao menjawab, Jika mau, bisakah Anda memperkenalkan saya padanya ketika saya keluar dari kuil? Tidak perlu untuk itu, kata pemuda itu. Jika kamu bisa mendapatkan kekayaan alam leluhur, Kamu secara alami akan bertemu dengannya. Namun, jika tidak, kami tidak dapat memperkenalkanmu bahkan jika kami menginginkannya. Mengapa? Feng Hao mengerutkan kening. Karena Ah, Li adalah kepala kuil. Fanatisme terpancar di mata pemuda itu. Dia jelas merupakan penggemar berat Ah, Li. Yan Hao, Zhu Li, dan dua murid sekte ilahi yang mulia penasaran. Bagaimana Feng Hao mengetahui nama Ah Li? Bahkan ketua sekte mereka tidak tahu namanya. Feng Hao menghela nafas tanpa daya. Saya kira saya harus bekerja lebih keras dan lulus ujian. Kalau tidak, saya benar-benar tidak akan bisa melihat kepala kuil Ah, Li ini. Yan Hao, Zhu Li, dan dua murid sekte ilahi agung merasakan gigi mereka sakit. Bukankah Feng Hao terlalu percaya diri? Apakah dia mengira itu hanya hiasan? Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Feng Hao, dia merasa itu sedikit lucu. Namun, dia tetap mengagumi pemuda sombong seperti ini. Mengangguk-angguk, dia berkata, Baiklah, orang tua ini akan membantumu. Membuka. Formasi bintang di mata lelaki tua itu berputar, dan pintu batu di belakangnya mulai terbuka perlahan. Pada saat yang sama, cahaya abadi yang tak terbatas menyelimuti udara, membutakan para penonton. Formasi bintang di mata pemuda itu berputar dengan cepat, dan kecepatan pembukaan pintu meroket. Ketak. Pintu batu terbuka sepenuhnya, dan seluruh kuil mulai bergetar. Bibir lelaki tua itu terbuka. Masuk kuil dan ikuti tesnya. Ini adalah ujian alam leluhur arcane untukmu. Jika langit dan bumi merestui salah satu dari kalian, rejeki akan menjadi milik orang tersebut. Semoga beruntung. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua murid sekte ilahi agung memasuki kuil segera setelah suara lelaki tua itu turun. Seolah-olah semakin awal mereka masuk, semakin besar peluang mereka. Tercelah. Yan Hao dan Zuli mencibir pada dua murid sekte ilahi agung, lalu menerobos pintu kuil juga. Ketertarikan Feng Hao pada ujian kuil terguncang. Hanya mereka yang diakui langit dan bumi yang bisa memperoleh rejeki. Apa dasar persetujuan langit dan bumi? Yelan memasuki pintu kuil dengan beberapa keraguan di benaknya. Formasi bintang di mata lelaki tua dan pemuda itu berhenti berputar ketika mereka berlima berada di dalam. Pada saat yang sama, pintu kuil ditutup. Seolah-olah pintu itu belum pernah dibuka. Paman Tuan, menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih baik? Pemuda itu memandang lelaki tua di sampingnya. Orang tua itu mengelus jenggotnya dan terkekeh. Saya pikir, Feng Hao memiliki peluang lebih baik. Mengapa demikian? Pemuda itu bertanya dengan bingung. Karena, aku merasakan aura darinya yang tidak dimiliki orang lain. Seolah-olah, dia dilahirkan untuk menjadi seorang penguasa. Pemuda itu tergerak. Kenapa aku tidak merasakannya? Haha. Orang tua itu memandang ke arah pemuda itu. Jika kamu bisa merasakannya, Tuanmu mungkin akan terbangun sambil tertawa bahkan dalam mimpinya. Itulah persepsi ilahi bawaan yang hanya dimiliki oleh ahli kerajaan. Baiklah. Pemuda itu menghela nafas dan terus duduk bersila di pilar batu di luar kuil, menunggu orang yang memperoleh rejeki keluar. Begitu Feng Hao melewati pintu kuil, dia menemukan bahwa bagian dalam kuil tidak seperti seharusnya tempat ini. Itu sebenarnya adalah api penyucian. Gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus, dan lava mengalir perlahan melalui celah-celah di tanah. Ahli abadi yang tak terhitung jumlahnya direndam dalam lava. Ceritan melengking dan melengking terdengar. 3868 Yan Hao, Zuli, dan dua murid sekte ilahi agung tidak ada di sini. Sepertinya ujiannya berbeda. Feng Hao tidak melihat Yan Hao dan yang lainnya. Pasti seperti yang dikatakan pelindung kuil, ini adalah persetujuan langit dan bumi. Tapi Feng Hao tiba-tiba merasakan sesuatu. Mungkinkah persetujuan dari kuil alam leluhur menjadi salah satu peluang yang ditinggalkan oleh penguasa alam semesta ini? Seolah-olah. Ketika Aether of Wind miliknya selesai, dia juga bisa meninggalkan beberapa peluang dao leluhur setengah langkah dan menempatkannya di kuil yang dibangun oleh Aether of Wind untuk menyimpan peluang. Kemudian, sesuai dengan kualifikasi mereka yang memasuki kuil, mereka akan diberikan tes khusus untuk menentukan apakah mereka memenuhi syarat untuk mewarisi peluang setengah langkah dao leluhur ini. Pada akhirnya, kesempatan ini hanyalah sebagian dari Grandao. Jadi begitulah. Feng Hao bergumam. Dia tahu kemungkinan besar kesimpulan ini benar. Dengan kata lain, peluang kaisar bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh oleh mereka yang memiliki kekuatan besar. Pada dasarnya, siapapun yang memenuhi syarat untuk memasuki kuil memiliki kesempatan. Itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Bahkan orang biasa pun bisa melakukannya. Feng Hao melihat jembatan yang terbuat dari magma di api penyucian, dan di ujung jembatan ada sebuah pintu. Sepertinya aku harus berjalan melintasi jembatan batu ini dan mencapai pintu itu untuk ujian putaran berikutnya. Feng Hao tidak mengira hanya ada satu putaran dalam tes ini. Jika dia berada di Aether of Wind, tidak akan mudah untuk meninggalkan peluang. Semua orang ingin mencapai surga dalam satu ikatan. Tapi, fondasi seseorang harus cukup kuat. Seseorang harus kuat dalam segala aspek, atau mereka tidak akan mampu menanggung akibat dari kekuatan tersebut. Feng Hao sama sekali tidak peduli dengan makhluk hidup di api penyucian. Baginya, itu semua palsu. Itu semua adalah ilusi yang diciptakan oleh pencipta uji coba api. Dia melangkah ke jembatan batu yang mengepul. Ketika sensasi terbakar dari telapak kakinya mencapai kedalaman jiwanya, Feng Hao membeku. Nyata. Feng Hao kaget. Dia sepertinya bisa merasakan keadaan masuknya Li Chong yang ke dalam Aether of Wind. Tidak diragukan lagi, itu hanya ilusi. Tapi kenapa itu terasa begitu nyata? Tidak salah lagi sensasi membara di jiwanya. Namun, Feng Hao tidak peduli. Tidak ada rasa sakit atau penderitaan yang bisa dibandingkan dengan apa yang dialami dari benua surga bela diri hingga hari ini. Dia telah menempuh jalan itu sebelumnya, jadi mengapa dia takut dengan cobaan ini? Namun, semakin jauh dia melangkah, semakin dalam rasa sakitnya. Namun, Feng Hao bahkan tidak mengerutkan kening. Meski kakinya sudah hangus, dia tetap bergeming. Lanjutkan ke depan. Ketika dia sudah setengah jalan, ratapan di telinganya tiba-tiba terasa semakin keras. Tampaknya semakin jauh Feng Hao melangkah, semakin banyak rasa sakit yang akan mereka alami. Jangan melangkah lebih jauh, tolong lepaskan kami. Selama kamu berjalan, kamu akan mengorbankan hidup kami. Ah, aku sangat kesakitan. Api penyucian terkutuk ini. Tolong, aku mohon, ayo kembali. Dengan cara ini, magma akan menjadi dingin, dan kita tidak perlu menanggung rasa sakit yang begitu hebat. Kita tidak bisa hidup atau mati. Makhluk yang berguling-guling di magma memiliki ekspresi kesakitan yang tak ada habisnya di wajahnya. Mereka meratap, memohon agar Feng Hao melepaskan mereka. Satu akan menjadi sepuluh ribu tulang layu. Jika kamu benar-benar ada sebelumnya, di kehidupanmu selanjutnya. Jadilah orang biasa. Feng Hao melanjutkan ke depan. Namun anehnya setelah dia mengabaikan permintaan orang-orang tersebut, rasa sakit yang membara di jiwanya menjadi semakin ringan. Lalu, ketika dia sampai di ujung jembatan, dia tidak lagi merasakan sakit apapun. Feng Hao melihat ke belakang. Makhluk-makhluk di magma telah menghilang. Ratapannya juga hilang. Hanya ada jembatan batu di api penyucian yang menuju ke pintu perunggu di depannya. Feng Hao mendorong pintu perunggu di depannya. Tiba-tiba, angin yang menusuk tulang menyerangnya. Bahkan ada langit penuh salju yang bertiup masuk. Kemudian dicairkan di api penyucian. Es dan api. Kemanapun kamu pergi, akan selalu ada cobaan. Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Dia menduga apa yang terjadi setelah api penyucian berhubungan dengan es. Dia tidak menyangka hal itu benar. Dia membuka pintu perunggu dan melangkah ke dunia es dan salju di belakangnya. Segera, hawa dingin yang menusuk tulang mencapai kedalaman jiwanya dan mencoba menghancurkan keinginannya. Dengan pengalaman sebelumnya, Feng Hao tetap bergeming meski seluruh tubuhnya hampir membeku menjadi manusia es. Dia melanjutkan ke depan. Kali ini, tidak ada jembatan es. Dia mendaki gunung bersalju yang luas karena, di puncak gunung, samar-samar dia bisa melihat pintu perunggu. Kemudian, Feng Hao melihat tidak jauh di depan, ada juga beberapa orang yang mendaki. Orang-orang ini, semuanya memiliki tanda sebagai murid alam leluhur mistik. Feng Hao mengerutkan kening, mereka semua berasal dari alam leluhur mistik. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia ingat ketika dia masuk, pelindung kuil menyebutkan puluhan ribu tahun yang lalu. Dengan kata lain, orang-orang ini adalah keajaiban dari sekte mistik yang datang ke persidangan terakhir kali. Pada saat ini, seorang murid sekte mistik di depan tiba-tiba menoleh untuk melihat Feng Hao dan berkata, satu lagi datang. Tampaknya persaingan kita semakin meningkat. Pada saat yang sama, yang lain menoleh dan mencibir, kompetisi. Mari kita lihat apakah kita bisa mendaki ke sana dulu. Feng Hao ingin menggunakan kekuatan angin semesta, tetapi ternyata, dia tidak dapat menggunakannya dalam uji coba ini. Seolah-olah kekuatan yang lebih kuat telah dengan paksa memutus hubungan antara dia dan angin semesta di fondasi daunnya. Saat ini, Feng Hao merasakan sedikit bahaya. Uji coba ini, memang tidak sederhana. Bahkan, membuatnya merasa seperti ada pembangkit tenaga listrik yang mengamati semuanya di sini. Karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan angin semesta, Feng Hao hanya bisa mengertakkan gigi dan bergerak maju. Feng Hao mengabaikan orang-orang ini. Dia menghadapi angin dan salju dan bergerak menuju puncak gunung bersalju. Segera, dia melewati murid sekte mistik pertama. Sangat cepat, adik magang junior, bagaimana kalau mengajakku bersamamu? Murid sekte mistik yang dilewati Feng Hao segera mengulurkan tangan dan meraih tangan Feng Hao. Pada saat itu, Feng Hao tergerak lagi. Ini adalah orang mati. Ya, saat murid sekte mistik ini menyentuh tangan Feng Hao, Feng Hao merasa. Orang ini tidak memiliki detak jantung. Tapi bagaimana orang mati bisa berbicara dan bergerak? Feng Hao tahu bahwa ini masih merupakan bagian dari ujian. Lengannya bergetar sedikit dan menepis tangan orang itu. Dia berkata, mengapa kamu begitu terobsesi dengan ini? Karena kita tidak ditakdirkan, mengapa tidak dibiarkan begitu saja? Begitukah? Tapi bagaimana aku bisa melepaskannya? Mata murid sekte mistik itu linglung dan kemudian tubuhnya jatuh ke gunung bersalju. Orang-orang ini seharusnya adalah orang-orang yang memasuki kuil sebelumnya, dan mereka yang tinggal di sini. Semuanya mati. Feng Hao menghela nafas. Jalur kultifasinya terlalu sulit, sama sulitnya dengan naik ke surga. Dari manusia fana hingga suan imortal, seseorang harus mengatasi semua rintangan di sepanjang jalan. Miliaran orang diinjak, dan pada akhirnya, mereka tidak berbeda dengan manusia dan tidak dapat menghindari kematian. Feng Hao melanjutkan ke depan. Dia bisa mencari dao di pagi hari dan mati di malam hari. Di jalan menuju akhir dao surgawi, Feng Hao tidak pernah menyerah. 3869 Feng Hao mendaki gunung bersalju. Ia tidak menggunakan kekuatan apapun dan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk melawan angin dan salju yang terbentuk dari kekuatan langit dan bumi. Dinginnya menusuk tulang, seperti ditusuk pisau. Yang disebut menggores tulang untuk menyembuhkan racun tidak lebih dari ini. Tapi dari awal sampai akhir, Feng Hao tidak cemberut. Ada dewa mistik di sampingnya yang untuk sementara hidup kembali dan mati, mencoba mencegah Feng Hao agar tidak menyerah. Atau untuk menghentikannya. Tapi, Feng Hao mendaki gunung bersalju tanpa gangguan apapun. Satu-satunya obsesi di hatinya adalah melewati pintu di puncak gunung bersalju. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa menggunakan kekuatan alam semesta angin di sini. Entah itu karena pertemuan yang tidak disengaja atau hal lain, Feng Hao tidak ingin tinggal di sini. Tentu saja, Feng Hao juga sedang belajar. Dia sedang mempelajari metode uji coba kuil alam leluhur, dan memahami bagaimana penguasa alam yang menciptakan tempat uji coba ini melakukan semua ini. Feng Hao bergerak maju sambil merabah-rabah, dan dia memanjat sambil memahami. Ketika pemahamannya tentang kecepatan semakin dalam, dia mulai mendapatkan pengalaman dalam menggunakan tempat uji coba semacam ini. Kecepatannya juga menjadi semakin cepat. Segera, dia meninggalkan mereka yang telah meninggal jauh di belakang. Feng Hao berpikir bahwa dia bisa menunggu sampai dia meninggalkan alam leluhur untuk membiarkan Dewa Iblis Chiyou dan Marsikal Iblis Liren Chou mencoba uji coba es dan api ini. Tetapi, alam semesta angin belum sempurna. Apakah itu akan membahayakan? Feng Hao tidak dapat menjamin hal ini. Namun setiap hal besar membutuhkan seseorang untuk mengambil risiko. Dia merasa Chiyou dan Liren Chou cukup cocok. Mereka berdua memiliki tubuh abadi. Feng Hao mencapai puncak gunung bersalju dan berdiri di depan pintu perunggu lagi. Lapisan es dan salju yang menutupi tubuhnya perlahan mencair. Air salju menjadi tidak terlihat. Pada saat yang sama, badai salju yang memenuhi langit juga berhenti. Tapi, di tengah salju, ada beberapa mayat yang telah dibekukan menjadi patung es. Feng Hao dengan ringan menghela nafas. Dia berbalik dan membuka pintu perunggu besar di belakangnya. Pintu perunggu terbuka. Saat itu juga, sekelompok orang yang mengenakan pakaian Kasim segera mengelilinginya. Kasim berjubah merah berkata dengan suara melengking, Yang mulia, perburuan sudah selesai. Haruskah kita kembali ke istana? Yang mulia. Feng Hao mengerutkan kening. Dia berbalik dan melihat pintu perunggu di belakangnya telah menghilang. Di belakangnya ada hutan. Selain para Kasim di sampingnya, ada juga pengawal kehormatan kerajaan di hutan. Apakah ini percobaan baru? Feng Hao sangat terkejut di dalam hatinya. Ujian Dewa Templar ini sungguh aneh. Setelah uji coba kutub es dan api. Tapi kali ini, dia adalah Kaisar. Tes apa ini? Tapi karena isi persidangannya adalah dia kembali ke istana, Maka, dia akan kembali. Ayo pergi. Feng Hao menaiki kereta ke Kaisaran yang diparkir di jalan tidak jauh. Dia kemudian pergi kembali ke istana. Jalannya terjal dan bergelombang. Dia duduk sendirian di kereta Kaisar sementara ratusan orang lainnya mengibarkan bendera dan berjalan. Itu adalah pemandangan yang sangat mengesankan. Pada saat prosesi mencapai gerbang kota, ekspresi Feng Hao berkedip. Di luar kota ke Kaisaran, ada banyak sekali mayat dan korban kelaparan. Pakaian korban compang kemping, rambut acak-acakan, dan wajah kotor. Beberapa anak bahkan tinggal kulit dan tulang karena kelaparan. Sebaliknya, kereta Kaisarnya penuh dengan makanan lesat. Ayam panggang, bebek panggang, dan anggur berkualitas. Itu sangat mewah. Mingdir, yang mulia sedang dalam perjalanan. Kalian orang-orang nakal muncul di sini dan menyinggung yang mulia. Bisakah Anda menanggung konsekuensinya? Pa. Seorang Kasim dengan santai menamparkan kepangnya. Lepaskan kami. Kami tidak ingin menyinggung yang mulia, tetapi yang mulia, tolong. Selamatkan anak saya. Dia baru saja lahir beberapa bulan yang lalu, dan ibunya meninggal. Sekarang karena terjadi kelaparan, anak saya bisa, aku tidak tahan lagi. Tolong lakukan perbuatan baik dan berikan anakku sesuatu untuk dimakan. Gedebuk. Pemuda kurus itu menggendong bayi yang kelaparan dan jelas-jelas kekurangan gisi. Dia segera berlutut di tanah. Selamatkan anakmu. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang mulia bukanlah orang suci. Sekarang musuh sedang menyerang, garis depan membutuhkan makanan dan bayaran. Bagaimana dia bisa memberikan sesuatu padamu? Jika kamu tidak menyingkir, jangan salahkan aku karena mengambil darah. Suara dan ekspresi Kasim berjubah merah itu sangat tajam. Dia sangat marah sampai ingin membunuh seseorang. Feng Hao tidak ingin ikut campur, tetapi ketika dia melihat pemuda kurus dan anak dipelukannya, hati Feng Hao bergetar. Matanya sedikit merah. Anak itu, kenapa dia begitu menyedihkan dan menderita? Anak-anak memilih orang tuanya di langit. Mereka melihat kecantikan orang tua mereka dan dunia, tapi ketika mereka benar-benar datang ke dunia. Yang menunggu mereka adalah penderitaan dunia. Beberapa orang yang kelaparan di jalan meninggal karena kelaparan, sementara yang lain tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ketika Feng Hao melihat tragedi dunia, pada saat itu, matanya dipenuhi air mata. Dia berpikir bahwa tidak ada tragedi di dunia ini, juga tidak ada rasa sakit atau penyiksaan. Kasim melihat ekspresi yang mulia sedikit jelek, dan dia akan menjadi kejam. Namun, saat Kasim berjubah merah mengangkat cambuknya. Dengan pemikiran dari Feng Hao, cambuk di tangan Kasim itu terbang keluar. Yang mulia, mohon tenang. Yang mulia, mohon tenang. Sekelompok orang langsung berlutut di tanah. Bahkan para korban pun gemetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan dan kepanikan. Feng Hao turun dari kereta ke Kaisaran dan berjalan ke arah pemuda yang sedang menggendong anak itu. Dia mengulurkan tangannya untuk menggendong anak itu, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, buka perbendaharaan negara untuk bantuan bencana. Buka gerbang kota dan biarkan para korban masuk. Panggil semua menteri dan bangsawan untuk menyumbangkan uang untuk bantuan bencana. Mereka yang tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. Hanya jika ada rumah barulah ada negara. Kalau kita menjaga gerbangnya, bagaimana masyarakat bisa punya rumah? Pada saat ini, Feng Hao cepat dan tegas. Dia membagikan semua makanan di kereta ke Kaisaran, termasuk semua makanan yang menemaninya, kepada orang-orang. Dari awal hingga akhir, dia menggendong anak kurus itu dalam pelukannya. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Rakyat jelata ini bersujud kepada Anda. Korban yang tak terhitung jumlahnya terharu dan menangis kesakitan. Tangisan mereka bahkan mengubah warna langit. Feng Hao memberikan makanan cair kepada bayi di pelukannya, dan matanya menunjukkan cahaya seorang ayah. Dia juga punya seorang anak. Dia juga mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi setiap anak tidak bersalah. Mereka tidak boleh menanggung rasa sakit yang bukan milik mereka, agar dunia mereka tetap baik. Feng Hao mengeluarkan dekret kekaisaran, membuka gerbang kota, membuka perbendaharaan nasional untuk bantuan bencana, dan menghitung jumlah korban di lumbung. Seluruh negara menggunakan seluruh kekuatannya untuk memberikan bantuan bencana. Bencana alam itu tidak berperasaan, tetapi negara besar itu penuh kasih sayang. Banyak menteri berkuasa yang menentang, banyak bangsawan yang menolak, dan para pejabat malas. Dibunuh tanpa ampun. Feng Hao menjadi seorang tiran. Saat ini, dia sepertinya telah melupakan persidangan dan dengan sepenuh hati menyelamatkan orang-orang yang berada dalam kesulitan. Dia membunuh menteri-menteri berkuasa yang menentangnya. Mereka yang memarahinya sebagai seorang tiran dan penguasa yang berkepala dingin juga dipukuli ke dalam penjara. Seolah-olah setelah berburu, kaisar mereka telah berubah menjadi orang yang berbeda. Waktu berlalu, bencana berlalu, dan seluruh perbendaharaan negara kosong. Hanya ada beberapa kasim, pelayan istana, dan penjaga di seluruh kota kekaisaran. Musim gugur tiba, dan tidak ada yang menyapu dedaunan yang berguguran di istana. Ketika Feng Hao, yang memiliki rambut putih di pelipisnya, berjalan di bawah tembok istana yang suram, tiba-tiba dia melihat seorang anak berdiri di bawah tembok istana dengan tang hulu di tangannya. Samar-samar, dia terlihat sedikit mirip dengan bayi yang digendongnya sebelumnya. Jika raja di kehidupanku sebelumnya adalah kamu, seberapa baguskah itu? Gadis itu berjalan menuju Feng Hao, dan penampilannya berubah dengan cepat, dari seorang anak kecil menjadi seorang gadis, lalu menjadi seorang gadis muda. Dan akhirnya menjadi seorang wanita yang mengenakan mahkota kekaisaran. 3870. Jadi, itu aku. Senyuman muncul di wajah Feng Hao. Dia sepertinya mengejek dirinya sendiri. Wanita bermahkota itu melambaikan tangannya. Seketika, tembok istana berubah menjadi abu dan menghilang. Pohon tua yang layu juga mulai menghilang dari atas. Orang-orang yang berjalan di jalan dan orang-orang yang tertinggal di istana. Semuanya mulai menghilang bersama angin seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Setelah itu, istana dewa bangkit dari tanah. Baru pada saat itulah Feng Hao mengetahui bahwa dia berada di istana dewa. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Dia tidak merasakan apapun. Dao Agung Kuil ini jauh lebih lengkap dibandingkan dengan alam semesta angin. Kecuali dia menguasai alam semesta angin atau memulihkan budidayanya ke puncaknya, dia tidak akan bisa merasakan aliran Dao. Di Kuil, Permaisuri dengan mahkota masih berdiri di depannya. Matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Selamat, kata Permaisuri. Feng Hao bertanya, Apakah saya lulus ujian? Ya. Permaisuri mengangguk, kamu lulus tiga ujian yang ditetapkan oleh penguasa alam. Dalam dua ujian pertama, kegigihanmu dalam Dao Agung sejalan dengan harapan penguasa alam. Dalam ujian terakhir tentang sifat manusia, kamu menyentuhku. Meskipun itu berbeda dari ekspektasi Rilem Lord, aku masih rela membiarkanmu lewat. Feng Hao tidak menyangka Permaisuri begitu disengaja. Dia tersenyum, lalu, apa imbalannya jika lulus ujian? Realisasi seorang penguasa. Permaisuri tidak banyak bicara. Setelah dia selesai, dia menatap Feng Hao. Feng Hao memikirkannya dan berkata, Bolehkah saya menanyakan sesuatu? Teruskan. Permaisuri tampaknya memiliki kesan yang baik terhadap Feng Hao karena pilihan Feng Hao. Saat ini, dia bersedia berbicara dengan Feng Hao. Feng Hao berkata, Di mana? Rilem Lord. Permaisuri terkejut. Jelas, dia tidak menyangka Feng Hao akan menanyakan pertanyaan ini. Dia kemudian berkata dengan lembut, Penguasa alam berubah menjadi segala sesuatu dan ada tanpa tubuh fisik. Itulah kehendak Dao Agung. Feng Hao menganggup dan menatap Permaisuri, jadi, ujiannya sudah selesai. Permaisuri air menganggup dan berkata, Sudah berakhir. Namun, ketika dia selesai berbicara, Permaisuri membuka mulutnya lagi dan berkata, Kamu masih punya pertanyaan, kan? Feng Hao tertegun sejenak. Ia memang mempunyai pertanyaan, namun ia tidak berniat bertanya karena itu menyangkut privasi Permaisuri. Sebagai orang yang juga berdiri di puncak dunia, Feng Hao tahu betul bahwa tidak mungkin orang dengan status ini mengungkapkan terlalu banyak pikiran batinnya kepada orang luar. Namun, kata-kata Permaisuri mengejutkan Feng Hao. Setelah memikirkannya, Feng Hao berkata, Ada beberapa pertanyaan. Misalnya, Apa identitas Anda di alam leluhur, dan apa hubungan Anda dengan penguasa alam? Permaisuri sepertinya tahu bahwa Feng Hao akan menanyakan pertanyaan ini dan berkata, Saya istrinya. Feng Hao terkejut saat itu. Kebetulan sekali. Tapi ketika dia memikirkannya, tubuh Realmeert alam leluhur berubah menjadi dao yang hebat. Tentu saja, dia membutuhkan seseorang untuk menjaga ketertiban. Awalnya, Feng Hao mengira bahwa matriark Phoenix Selatan adalah murid dari Realmeert alam leluhur. Tanpa diduga, dia adalah istri Realmeert. Feng Hao memikirkannya dan bertanya lagi, alam leluhur abadi suan, alam abadi emas, alam surgawi, dan bahkan alam fana. Apakah semuanya berada di bawah kendali Anda? Permaisuri menganggup, Itu benar. Feng Hao bertanya, Lalu tahukah Anda, bahwa ada alam yang terhubung dengan alam fana Anda? Permaisuri mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, Saya tidak tahu. Bagaimana? Feng Hao berkata, Kalau begitu, apakah kamu tahu dari mana asalku? Sekte Dewa Levitasi alam leluhur abadi suan, kata Permaisuri. Haha. Feng Hao tersenyum dan berkata, Di luar dunia ini, ada alam lain. Yang disebut alam universal. Tahukah Anda tentang hal itu, nyonya? Sang Permaisuri berkata, Tentu saja aku tahu. Alam universal, alam tanpa batas, dan alam surgawi. Ada tiga alam besar, alam tempat kita berada, termasuk dalam alam universal yang sama, tetapi itu adalah alam yang berbeda. Suamiku juga bisa menjadi penguasa pesawat ini. Begitu, ini masih alam universal, tetapi ini adalah alam yang berbeda. Feng Hao akhirnya mengerti dan berkata, Terima kasih, nyonya, karena telah menghilangkan keraguan saya. Kamu memiliki aura realm lord pada dirimu. Kamu sangat mirip dengan suamiku. Bagaimana? Bagaimana kamu mengetahui semua ini? Permaisuri juga memiliki keraguannya, sama seperti dia berharap Feng Hao akan menanyakan pertanyaannya dan dia akan mampu menjawab keraguannya. Feng Hao memikirkannya dan berkata, Saya adalah penguasa alam. Apa? Tubuh permaisuri bergetar dan alisnya penuh rasa tidak percaya. Bagaimana Feng Hao bisa menjadi realm lord? Jika ya, mengapa dia mengejar peluang menjadi seorang kaisar? Terlebih lagi, untuk menjadi realm lord, seseorang harus berubah menjadi dao agung. Mengapa dia bisa berubah menjadi tubuh fisik? Feng Hao berkata dengan serius, karena kamu adalah istri penguasa alam, maka kita harus berbicara setara. Saya adalah penguasa alam tanpa batas. Feng Hao. Permaisuri tertegun lagi dan tiba-tiba berkata, Bagaimana kamu membuktikannya? Maaf menyinggung perasaanmu. Feng Hao mengambil langkah maju dan menyatukan jejak alam tanpa batas ke dalam pikirannya. Pada saat yang sama, jari telunjuk kanannya menyentuh dahi permaisuri. Dalam benaknya, pemandangan dirinya menjadi leluhur dao dan penguasa alam tanpa batas muncul di benak permaisuri. Permaisuri angin. Setelah Feng Hao menarik tangannya, permaisuri mundur beberapa langkah dan matanya yang indah penuh rasa tidak percaya. Luar biasa, tidak bisa dipercaya. Bagaimana Anda bisa sampai ke alam semesta? Permaisuri bertanya. Pada saat yang sama, permaisuri melambaikan tangannya dan sebuah kursi perunggu muncul di belakang Feng Hao dan dia. Duduk. Setelah permaisuri duduk, dia memberi isyarat agar Feng Hao duduk. Terima kasih. Feng Hao duduk di kursi. Pada saat ini, temperamennya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Itu adalah aura sejati seorang kaisar. Ekspresi permaisuri sedikit berubah. Penguasa sebuah dunia jelas jauh lebih berkuasa dibandingkan penguasa pesawat milik suaminya. Dan inilah ranah yang pernah ditekuni suaminya. Sayangnya, satu langkah salah dan tubuhnya menjadi dao agung dan dia tidak akan pernah bisa kembali. Sang permaisuri melankolis dan hatinya dipenuhi kesedihan. Feng Hao berkata, ceritanya panjang. Ada lorong di setiap alam. Hari ini, di antara mereka yang datang ke alammu bersamaku, ada orang-orang dari berbagai alam dan alam semesta. Di mana lorongnya? Permaisuri agung tergerak dan agak penasaran. Feng Hao tersenyum pahit dan berkata, saya juga ingin tahu. Tapi saya pikir, ketika dunia saya selesai, saya akan tahu segalanya. Dunia yang sudah selesai. Apa? Apa maksud Anda? Permaisuri tergerak lagi. Faktanya, tubuhnya sedikit gemetar. Feng Hao tersenyum dan berkata, di alam semesta, saya secara kebetulan menciptakan sebuah dunia. Sekarang, itu hampir selesai, tetapi dao besar belum lengkap. Tapi saya percaya bahwa ketika dao besar selesai, itu akan menjadi saatnya aku kembali. Permaisuri memandang Feng Hao dengan bingung. Saat itu, dia merasa seperti melihat suaminya.